kelas 9 kurikulum berteka kita masuk pada halaman 225 disini sisi kelima mendengarkan nah dengarkan audio 44 audionya kita skip saja ya Made sedang membicarakan tentang karyanya kemudian jawablah pertanyaan yang mengikuti untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu ya jadi sudah ada jawabannya nah kita lihat ini gambar si Made sudah memegang lanternnya itu atau lenteranya selamat pagi semuanya ini adalah karya saya sebuah lentera plastik sambil menunjukkan lentera plastiknya lentera ini tidak hanya seperti lentera yang biasa tetapi saya membuatnya secara khusus ini adalah lentera warna-warni berbentuk bundar saya membuatnya dari sebuah botol plastik yang saya potong dan bentuk menjadi sebuah lentera bundar seperti yang bisa kalian lihat ada sebuah bola lampu di dalam lenteranya saya meletakkan bola lampu tersebut dekat leher dari botol tersebut sehingga lenteranya bisa menjadi lebih terang disana ada juga sebuah tali untuk menggantung lenteranya lenti tersebut melewati lubang yang saya buat saya mendekorasi atau menghiasi 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 lenteranya dan mewarnai lenteranya tersebut untuk membuatnya lebih cantik dan berwarna atau berwarna-warninya nah pertanyaannya nomor satu topik dari pembicaraan tersebut adalah yang A bagaimana membuat sebuah sebuah lentera yang B bagaimana mendekorasi atau menghiasi sebuah lentera yang C sebuah lentera spesial yang diterbuat dari plastik yang D lentera biasa simade ya jadi jawabannya adalah yang C ya selentera spesial yang terbuat dari plastik kemudian nomor dua made menggunakan sebuah botol plastik barangkali dikarenakan dikarenakan botol plastik itu A gampang dibentuk B gampang ditemukan C murah D gampang untuk dihias nah untuk menjawab ini kita harus memperhatikan juga percakapan yang terjadi sebelum ini maksudnya antara waktu mereka sedang membicarakan tentang apa yang akan mereka buat dalam bazar ya di sana ada yang mengusulkan untuk menggunakan pipa tetapi menggunakan pipa itu dibantah karena tidak mudah ditemukan pipa tersebut jadi alasannya adalah karena dia membuat ini simade ini membuat lentera ini dari botol karena gampang ditemukan nah itu dia nomor tiga apa yang dilakukan simade pertama kali dalam membuat lentera tersebut yang A dia meletakkan sebuah bola lampu yang B dia menggantungkan lenteranya yang C dia memotong dan membentuk botol plastik yang D yang D dia mencat dan menghiasinya jadi yang dilakukan oleh simade itu adalah dia memotong dan membentuk sebuah botol plastik kemudian yang nomor empat bola lampu terletak dekat leher botol nomor A untuk membuat agar gampang meletakkannya atau memasangkan bola lampu tersebut yang B karena gampang untuk digantung yang C bola lampunya bisa lebih terang ya cahayanya lebih bagus yang D karena ini karena bola lampu tersebut lebih dekat ke tutup botolnya jadi jawabannya adalah karena dia bisa bercak cahayanya lebih baik ya like better nomor lima lentera itu terlihat cantik dan penuh warna warna karena yang A bentuknya B talinya atau kawatnya yang C bola lampu yang D catnya jadi kalau penuh warna artinya adalah di karena dicat ya diberi cat di warna-warnai nah kemudian yang nomor 6 gambar yang terbaik untuk mempresentasikan lentera spesial simade adalah nah tentu sudah kalian sudah tahu nih ya inilah lenteranya nah yang A dan C juga lentera tapi tidak seperti yang digambarkan pada gambar yang di atas ya yang lenteranya seperti ini kan nah seperti itu nah dan ini yang B itu adalah bola lampu dan bukan lentera nah barangkali itu dulu untuk kali ini worksheet 48 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa